Sementara itu dua tersangka, APM yang merupakan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada Kementerian KKP, dan AM dari pihak swasta secara kooperatif telah menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK. Kedua tersangka dalam kasus suap ekspor Benur Lobster menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK pada Kamis siang. Kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dalam konferensi pers, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, Kedua tersangka dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke KPK untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. APM selaku staf khusus Menteri, juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, dengan salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang akan diajukan oleh calon ekspor terbenur. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP menemui AM di kantor KKP dan melakukan kesepakatan untuk nilai biaya angkut Rp 1.800 per ekor dengan APS dan SWT. Atas kegiatan ekspor Benih Lobster tersebut, PT DPP juga melakukan transfer sesumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564. Selanjutnya, PT DPP atas arahan AP melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor Benih Lobster atau Benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Kemudian di tanggal 5 November, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp 750 juta rupiah diantaranya dibelikan berupa jam tangan rolek, tas LV, dan tumi, dan baju Old Navy Saat ini kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan penyidik KPK Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima suap terkait perizinan tambak Dari Jakarta, Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan Selamat menikmati!